Intro Yo yo men, welcome back to this channel NFBets Oke men, konten kali ini agak sedikit berbeda dengan konten yang sebelumnya Yap, sekalian gue akan membahas game-game yang diambil dari kisah nyata men Ada banyak game-game yang diambil atau terinspirasi dari kisah-kisah nyata Contoh salah satunya adalah game The Town of Lake Game The Town of Lake dirilis pertama kalinya pada tanggal 26 Februari 2016 Dan dirilis untuk platform PC ataupun desktop yang bisa kalian download atau unduh melalui Steam dari perangkat kalian men Dan setahun berselang yaitu tepatnya pada tanggal 6 Juni 2017 Dirilis juga untuk platform PS4 dan Xbox One Dan dirilis juga untuk Nintendo Switch pada tanggal 7 Februari 2020 Oke men, The Town of Lake adalah game interaktif trailer psikologikal Yang mengambil latar belakang rumah sakit Volterra psikiatrik di Italia Walaupun karakter protagonisnya dan cerita besarnya fiktif Namun kisah dibalik rumah sakit Volterra psikiatrik sendiri adalah nyata Bangunan rumah sakit kuno itu mendapat banyak testimoni sebagai bangunan yang angker dan horor Ada pengunjung yang mengatakan mereka sempat mendengar suara-suara tidak jelas yang mengerikan di sana Tidak mengagetkan mengingat tercatat rumah sakit itu punya banyak kisah buruk Seperti kemerkosaan, pelecehan seksual, dan perawatan yang tidak manusiawi Oke, gue akan sedikit dalam membahas rumah sakit Volterra psikiatrik Karena background dari game ini terinvestasi dari rumah sakit tersebut Jadi gue akan sedikit membahas tentang rumah sakit itu Dengan cerita-cerita tentang rumah sakit itu Ataupun kisah-kisah dari rumah sakit itu sendiri Rumah sakit jiwa ini memiliki praktek yang mengerikan Sehingga terpaksa ditutup Ospidale psikiatriko di Volterra adalah rumah sakit jiwa yang ditutup Karena perlakuan kejam terhadap pasiennya Rumah sakit ini berdiri di atas bukit di kawasan hutan dekat pusat kota Volterra Didirikan pada tahun 1988 dan dibangun untuk menampung para pasien yang mengalami gangguan kejiwaan Pada tahun 1950-an dan 1960-an Rumah sakit tumbuh menjadi salah satu rumah sakit jiwa yang terbesar di Italia Dengan luas bangunan lebih dari 100 ribu meter persegi Namun sayangnya berdasarkan hukum yang ada Rumah sakit ini terpaksa harus diutup pada tahun 1978 Dan hal tersebut dikarenakan rumah sakit Ospidale psikiatriko di Volterra ini Melakukan sebagai praktek mengerikan di dalam mengobati pasiennya Praktek-praktek seperti pengobatan dengan kecut listrik Dan indoksikoma dengan insulin Serta ada pil-pil dan racun-racun yang diberikan kepada pasien Untuk uji coba dengan mengabaikan konsekuensinya Yang terjadi kepada tubuh pasiennya itu sendiri Kemudian pasien juga sering dibius Di isolasi dan ditempatkan di tangki penuh es Kamar-kamar para pasien yang ada memiliki gerbang seperti dipenjara Dan perawat dipanggil sebagai penjaga atau atasan Peraturan internal rumah sakit ini juga memiliki aturan bahwa Perawat tidak wajib berkomunikasi dengan keluarga orang sakit Memberi kabar ataupun mengirim surat, benda, pesan, atau salam Mereka juga tidak dapat memberikan kepada orang sakit berita apapun dari luar Atau benda, catatan, ataupun tulisan Sejak penutupannya Rumah sakit ospedale pesika triko di Volterra tersebut Menjadi terkenal dengan grafiti Fernando Oreste Nanenti juga dikenal sebagai NOF-4 atau NOF atau Nanov Jadi game ini Di latar belakang ini dari sebuah rumah sakit Dengan penampungan orang-orang dengan gangguan kejiwaan Yang memiliki latar belakang dengan medis yang sangat buruk Ataupun dengan tidak manusia, katakanlah Jadi untuk basic game ini memang diambil dari kisah nyata Yang perlu kalian tahu Untuk game ini permainan diatur di sebuah rumah sakit di Tuscany Italia disebut ospedale pesika triko di Volterra Karakter di game ini adalah seorang gadis Bernama Rene Yang adalah seorang pasien di rumah sakit ini pada tahun 1940-an Permainan dimulai saat Rene memasuki rumah sakit jiwa Yang sekarang bobrok untuk menghidupkan kembali masa tinggalnya di sana Saat permainan berlangsung Diketahui bahwa Rene diterima karena pergawalan bebas Depresi dan hubungan yang tidak stabil dengan ibunya Rene menemukan kenyamanan dalam bonekanya Yaitu Carlote Rene berjalan di koridor rumah sakit jiwa yang terlantar Yang memicu kilas balik dari masa rawat inapnya Dan keadaan sebelumnya Tersilat bahwa Rene adalah korban pelecehan seksual Di dalam rumah sakit jiwa ini Yang dilakukan oleh perawat atau dokter laki-laki Rene menemukan amarah Pasien lain Dan remansa itu pun terjadi Ketika perawat menemukan hubungan ini Mereka dibisahkan Rene menemukan fail medis selamanya Yang menyertakan bahwa amarah tidak ada Dan itu adalah isapan jempol dari imajinasinya Setelah penyelidikan menyeluruh di bagian properti pasien Rene menemukan barang-barang milik amarah Sehingga membuktikan keberadaan Dan bahwa tim medis memalesukan Beberapa aspek penyakit mentalnya Sebuah catatan yang ditemukan oleh Rene Berbunyi bahwa amarah meninggal pada tahun 1942 Catatan medis yang ditemukan saat mencari fasilitas Menyiratkan bahwa Rene agresif secara verbal Dan fisik Dan sering menghabiskan waktu terikat di tempat tidurnya Rene menerima terapi kejang listrik Dan beberapa suntikan obat penenang Untuk meredakan gejala perilakunya Rene menemukan bahwa korespondensi dari ibunya Tidak sampai padanya Dan ini juga ditemukan sebagai properti pasien Setelah beberapa tahun sensor komunikasi oleh staf rumah sakit Rene menemukan bahwa ibunya meninggal Dan mencoba untuk mengambil nyawanya sendiri Setelah ini Ke sembilan permainan menunjukkan Rene menerima operasi Hello Bu Tommy Cerita berakhir dan seorang dokter menceritakan bahwa Pemulihan jangka panjang untuk Rene pas ke operasi Tidaklah jelas Oke men Buat kalian yang Merasa penasaran untuk game ini Game ini Ya sedikit lama Emang dengan grafik yang di tahun itu Ya menurut gue udah Udah bagus Dan Kenapa gue coba untuk Untuk mengulas game ini Karena gue kemarin sempet download Dan gue penasaran untuk memainkannya Setelah memainkannya Gue merasa Gue merasa asik untuk game ini Dan gue sedikit mendangani karakter Untuk pemain ceweknya Yaitu Rene Pokoknya Kalian coba deh Untuk memainkan game ini Meskipun game ini lawas ya Tuma menurut gue Worried lah untuk kalian memainkan Dengan story ceritanya Dengan latar belakang dari game ini adalah Pisah nyata Jadi rasa banget Untuk hawa horornya men Oke terima kasih buat kalian yang Udah Dengerin cerita gue Dengerin story game ini Oke jangan lupa minum air putih Biar kencing kalian lancar men So happy gaming